Halo adik-adik semua calon-calon pemenang Politekes tahun 2024 Yuk bahas soal-soal Politekes di channel youtube Ruang Para Bintang Jangan lupa subscribe channelnya Semangat dan semoga berhasil di Politekes tahun 2024 Terima kasih yuk kita bahas soalnya Oke adik-adik kita akan kembali membahas soal-soal latihan Untuk persiapan di Politekes tahun 2024 Kali ini kita coba bahas soal penelaran matematika ya Nah kita baca adik-adik Dua jenis pasir yakni pasir A dan pasir B Dituangkan secara terpisah hingga membentuk kerucut Radius alas kerucut pasir A sama dengan setengah kali tingginya Sedangkan radius dari pasir B sama dengan tiga kali tingginya P1 adalah pusat alas tumpukan pasir A P2 adalah pusat alas tumpukan pasir B Jarak antara P1 dan P2 adalah 10 cm Nah pertanyaannya adalah jika kedua jenis pasir sebut Dituangkan dengan laju volume yang sama Maka R1 banding R2 Oke baik ya kita coba jawab ya kan Nah kita selesaikan dulu Untuk soal ini bagaimana caranya ya Oke kita ingat volume daripada limas ya kan Volume kerucut itu adalah Sepertiga PR Kuadrat dikali T ya kan Itulah volume kerucut Nah katanya Jika laju volume berarti kalau laju volume berarti apa Volume dari yang pertama ya kan Berarti maksudnya volume pasir A Dibagi dengan waktu Nah disini waktu ini tinggi ya Yang ini tinggi yang ini waktu Per PB Yang ini T Karena dia waktunya sama Kita tinggal coret aja T nya Maka yang diperoleh apa PA Pasti sama dengan PB Dimana rumusnya ini apa Sepertiga PR Ya kan R1 Kuadrat gali T1 Sepertiga PR2 Kuadrat gali T2 Gitu Nah jadi ini Sama sepertiga sepertiga Berarti kita coret aja Berarti R1 Kuadrat dikali T1 R2 kuadrat dikali T2 Nah kita perhatikan disini Radius alas kerucut pasir A Sama dengan setengah tingginya Berarti kan gini Berarti R1 sama dengan Dua kali daripada tingginya Berarti tingginya misalnya tinggi pertama Ya kan Berarti tinggi pertama sama dengan setengah dari R1 Ya Nah kemudian untuk R2 Katanya apa R2 itu Tiga kali dari tingginya Tiga kali dari tingginya Ya kan Berarti T2 Sepertiga R2 Sepertiga R2 Maka R1 Banding R2 Pangkat 3 Itu sama dengan Sepertiga 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 Atau kita bilang R1 Banding R2 Sama dengan Sepert Enam Pangkat 3 Ya kan Berarti R1 Pangkat 2 adalah akar pangkat 3 Dari Seperti 6 Gitu Berarti sama aja ini Kalau kita buat berarti Satu per akar pangkat 3 Dari 6 Jadi jawabannya Satu Dibanding dengan akar pangkat 3 Dari 6 Jadi jawabannya adalah Opsi A Itu caranya Adik Mudah-mudahan bisa dipahami ya Oke Masih di soal yang Sama Kita lihat Konteksnya sama Cuma pertanyaannya beda disini Jika kedua jenis Pasar tersebut Dituangkan dengan laju volume yang sama Maka H1 Banding H2 Sama dengan Jadi yang ditanya itu Perbandingan H1 Banding H2 Nah tadi di soal sebelumnya Sudah kita paham Sebahanya R1 Ya kan R1 Banding R2 Itu apa Satu per Akar pangkat 3 Dari 6 Nah itu dia Satu per akar 3 Satu per akar 3 Dari 6 Nah Kemudian katanya berarti H1 Ya kan H1 Nah R1 itu tadi adalah Berapa R1 adalah Sama dengan setengah tingginya Katanya R1 sama dengan setengah tingginya Tingginya Berarti Radius dengan setengah dari tinggi Ya Berarti R1 Sama dengan setengah dari tinggi Kita bilang lah H disini ya Berarti H Berarti Kita boleh jadi apa Setengah H1 Per Sedangkan Radius B Tiga kali tingginya Tiga kali tinggi Berarti R2 Tiga kali tingginya Tiga kali H2 Sama dengan Satu per Akar pangkat 3 Dari 6 Jadi kalau kita perhatikan ini Berarti kan Seper 6 ya Seper 6 H1 Per H2 Sama dengan Satu per akar pangkat 3 Dari 6 Berarti dari sini Kita bisa dapatkan H1 Banding H2 Satu per Seper 6 Akar pangkat 3 Dari 6 Bisa ya Nah Itu yang kita peroleh Baru kita lihat lagi Berarti ini jadinya 6 per Akar pangkat 3 Dari 6 Atau boleh kita buat 6 per 6 pangkat Sepertiga Ini kan 3 per Tiga Berarti 6 per Tiga Berarti jadinya 6 pangkat 2 Per tiga Per satu ya Nah Berarti sama dengan 6 pangkat 2 Per tiga Berarti akar pangkat 3 Dari 6 Kuadrat Ya kan Per satu Atau akar pangkat 3 Dari 36 Per satu Maka jawabannya adalah Option B ya Itu dia untuk Penyelesaian soal ini Mudah-mudahan bisa dipahami Semangat Kita lanjut soal berikutnya Oke Sekarang kita lanjut Di soal nomor 3 ya Adik-adik ya Dari merupakan Tugang bangunan Sedang mendapat Pekerjaan untuk Membangun sebuah rumah Tembok rumah tersebut Memiliki lebar 2 meter Lebih panjang Daripada tingginya Yang luasnya 48 meter Kuadrat Untuk membangun Satu sisi tembok Tersebut Digunakan Batu bata Dengan ukuran 20 cm Kali 10 cm Berapakah Keliling Satu sisi tembok Tersebut 14 meter 16 meter 28 meter 32 meter 36 meter Nah Jadi kalau kita Jawab ini Kita ingat Inilah misalnya Tembok tersebut Gitu ya Nah ini adalah Lebarnya Sedangkan ini Tinggi gitu Nah jadi kalau kita Buat Berarti katanya kan Lebarnya itu adalah 2 lebihnya dari Panjang temboknya Nah ingat Bahwasannya Luas itu adalah Panjang Kali lebar kan Dalam hal ini Berarti Panjang kali tinggi lah Ini 48 Berarti Disini 2 Plus T Dikalikan Dengan T gitu Jadi 48 Sama dengan 2T Plus T kuadrat Atau T kuadrat Plus 2T Dikurang 48 Sama dengan 0 Nah kalau kita Faktorkan ini Berapa kali Berapa Supaya 48 kan Berarti T Tambah 8 T Kurang 6 Karena Silihnya Harus 2 Berarti T nya Min 8 Dan T nya 6 Maka yang kita Pake tingginya Berarti yang Positif Nah ini Tidak mungkin Minus Nah apabila T nya Yang kita Proletarian 6 Maka Otomatis Lebarnya Menjadi 2 Plus T 2 Plus 6 Berarti kan Dapat 8 Gitu ya 2 Berarti Dari sini 2 8 Ya Jadi Yang ditanya Kan Keliling Nah Berarti Dari sini Kita Prolet Otomatis Ini 8 Ini Jadi 6 Sehingga Keliling Adalah 2 kali Panjang Tambah Lebar 2 Kali 8 Plus 6 Gitu Berarti Jadi 2 Kali 14 Ya kan Berarti Jadinya Sekitar 28 8 Itu Dia Untuk Soal Ini Mudah Mudah Bisa Dipahami Jadi Jawabannya C Oke Lanjut Ke Soal Berikutnya Oke Masih Di Soal Yang Sama Lanjutan Yang Tadi Yang Menjadi Pertanyaannya Berapakah Jumlah Batu Batu Maksimum Yang Dapat Digunakan Untuk Membangun Satu Sisi Tembok Tersebut Jadi Sini Ada 1200 1600 22400 2800 Nah Kita Lihat Tadi Kan Disini Katanya Batu Batu Yang Mau Dibuat Itu Ukurannya 20 Kali 10 Perhatikan Luasnya 20 Kali 10 Sekitar 200 Sentimeter Kuadrat Nah Kalau Kita Perhatikan Luas Daripada Tembok Tersebut Luas Tembok Tersebut Kan 48 Meter Kuadrat Berarti Ini kan Luas 48 Meter Kuadrat Berarti Sekitar 48 Kali 100 Kali 100 Sintimeter Berarti Sekitar 48 Nolnya Empat Ya Nah Sorry Nolnya Empat Berarti Sekitar 480 Ribu Sentimeter Kuadrat Jadi Ditanyakan Banyak Batu Batak Batu Batak Maksimum Berarti Luas Tembok Luas Tembok Per Luas Batu Batak Gitu Aja Nah Berarti Disini 48 480 Ribu Per 200 Jadi Kita Coret Aja 48 Bagi 24 Maka Hasilnya 24 24 Berarti Sekitar 24 Batu Batak Maka Jawabannya Opsi D Nah Seperti Itu Adik Adik Ya Bisa Next Soal berikutnya Oke Masih Soal yang Sama Lanjutkan Yang Sebelumnya Soal yang Tadi Pertanyaannya Yang Berbeda Apabila Di rumah Tersebut Empat Sisi Tembok Katanya Dengan Luas Yang Sama Harga Satu Buah Batu Batu Itu Rp3.000 Berapakah Total Biaya Yang Dibutuhkan Untuk Membangun Seluruh Tembok Tersebut 1.440 2.880 7.200 14.400 28.800 Nah Baik Kita Akan Coba Jawab Nah Kita Lihat Disini Tadi Kan Mau Kita Buat Itu Berarti Satu Tembok Aja Butuh Sekitar 2.400 Batu Batak Kan Jadi Satu Tembok Butuh 2.400 Batu Batak Nah Katanya Mau Dibutuhkan Empat Sisi Berarti Empat Tembok Jadinya Berarti Sekitar Empat Kali 2.400 Berarti Sekitar 9.6 Ini kan Berarti 9.600 Batu Batak Nah Satu Batu Batak Harganya 3.000 Nah Jadi Biayanya Biayanya Berarti Apa 9.600 Sekalikan Dengan 3.000 Gitu Nah 3 x 6 8 3 x 9 2 7 Tambah 1 2 8 0 nya Ada 5 1 2 3 4 5 Berarti Biayanya Segini 28.800 Jadi Biayanya Itu 28.800 Maka Jawabannya Opsion E Oke Demikian Caranya Deddy Mudah-mudahan Bisa Dipelajari Dan Dipahami Tetap Semangat Dukung Terus Channel Youtube Ruang Para Bintang Jangan Lupa Subscribe Dan Silahkan Tonton Video Di Part Sebelumnya Terima Kasih Semoga Sukses Buat Dari Kami Semua Salam Para Bintang Sub indo by broth3rmax